Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Di video kali ini, aku akan memasukkan canamaru aku yang besar itu ke dalam kolam guys Kenapa aku masukin? Karena jujur aja di tempatnya, dia itu tuh kurang terlihat sama kita, kurang terawat juga sama kita, dan aku ngerasa si canamarunya itu tuh muyung terus gitu guys, nah aku mau coba buat masukin dia ke kolam, kenapa aku berani? Karena di kolam juga ada beberapa canamaru, bahkan ukurannya lebih kecil, itu tuh bisa ditaruh di kolam guys, makannya, udah aman-aman aja guys, udah aman-aman aja makannya aku bakal coba buat taruh si canamaru itu guys, ukurannya sekitar 50 cm 50 kurang lah, mungkin 40 sekian cm lah guys, cuman, dia tuh segitu ukurannya udah cukup besar, dan bakal jadi bagus banget kalau kita taruh kolam guys, nah sebelum itu aku mau ngulas sesuatu lagi, apa yang berubah di rumah aku guys yang pertama nih, Dit nih, kita mau kasih liat ini lihat guys ya, ini adalah rumah Humbo rumah Humbo ini, dulunya gak seperti ini, Dit, jadi awalnya kita gak pake filter kayak gini, ini karena aku niat banget ya, buat bikin si kolamnya ini jadi jernih, kita kasih filter kayak gini, dan memang work sih guys bener-bener bagus ya, Dit ya, jernih ya kolamnya jernih guys, ini udah berapa kali gak kita kuras, gak kita apa-apain tapi ini jernih, cuman ya minusnya, si Humbo ini kan raksasa ya, jadi kadang-kadang si mesinnya sama dia dibelok-belokin ya, Dit dibelok-belokin guys, ntar, tadi ini kalau temen-temen liat kenapa aku basah nih ya, tadi tuh ini begini nih, nah gini nih begitu tadi sama si Humbo ya, ditendang-tendang dia sih sekarang lagi ada disana ya tapi Humbo sejauh ini dia, kalau menurut aku sih jauh lebih nyaman guys, tuh soalnya airnya juga bersih, Humbo-nya juga bersih kan, gak berlumut, kasih makannya juga lancar disini, dan ya semuanya pokoknya aman nah disini juga aku mau ngasih liat ke temen-temen kolam tapi aku juga satu hal sih yang mau aku ubah disini, Dit, aku tuh pengen coba buat kuras kolam dulu, kita bakal coba buat kuras kolam disini, cuman kuras kolamnya gak kayak biasa-biasa dulu kita kuras, kalau dulu kita kuras 100%, kalau sekarang paling kita kuras tuh kita sisain 30%, kenapa dulu tuh aku kalau kuras selalu 100% guys sampai airnya gak ada ya guys ya, itu karena rata-rata dulu isinya kura-kura disini, cuman sekarang itu kan udah banyak ikan-ikan predator ya, dan ikan itu tuh dia kayak parameter air, bener-bener berpengaruh banget sama kehidupan dia beda sama kura-kura, yang kura-kura tuh di air cuman berenang doang, dia napasnya tuh emang di darat guys, nah kalau ikan kan emang segala-galanya di air makanya nih, aku takutnya, kalau misalnya kita kuras 100%, akan ada korban jiwa gitu loh, kita kan gak mau ya makanya emang kita bakal di kurasnya kurang lebih 30% aja, nanti abis kita kuras baru kita tambahin air lagi, jadi kayak semacam motor change gitu deh, soalnya emang ini kan udah lama juga ya, udah sebulan lebih ya, tapi ini cenderung cukup jernih loh, Dit untuk waktu sebulan lebih, belum diapa-apain tuh jernih guys, lumayan ya, disini juga sebenarnya udah ada beberapa ikan baru, kayak teman kayak genghiskan juga, kita masukin arwana ada, sama ikan aligator juga ada makanya kita harus lebih berhati-hati lagi guys yaudah, sekarang kita bakal coba buat kuras kolam ini dulu guys ya, ada di sebelah sini, ini udah bener-bener lama gak di kuras asli deh, yang ada di sebelah sini nih kita bakal buka aja tuasnya ya, kita buka, aman kan? lihat ini, nanti keluarnya luar sana tuh, tuh guys, keluarnya luar sana tuh, kebuka gak sih ini? oh, kebuka tuh, si bro, weee mudal, 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 biarin lah ya mudal, mudal dah, udah gak apa-apa lah, yang pasti ini sama kita bakal disisain 30% aja, supaya si airnya juga lebih jernih lagi nanti guys, dan setelah itu, bakal aku videoin lagi ya guys ya, sambil kita coba buat packing-packing sedikit, kita bakal packing-in si cana maru raksasa aku itu buat dimasukin ke kolam guys, oke oke guys, jadi disini sambil nungguin si kolamnya terkuras kita bakal coba buat masukin cana marunya tapi, sejujurnya, ini tuh kan lebar ya, ada aquarium tetep kan, walaupun gak ada ikannya, jadi ya pasti, pasti banget deh kita bakal coba buat masukin ikan lain disini walaupun aku masih bingung, ikan apa yang dimasukin ke sini, tapi ini kan, bawahnya kayak gini ya asiknya mah, kasih substrat juga ya, kayak kaca gitu, kayak, kayak kaca lagi, kayak apa sih dit, ubin, ubin, nah masukin ubin lagi sih bagusnya disini, asiknya sih guys, kayaknya ubin masih ada deh, kita kemarin masih beli 4, kayaknya masih nyisa buat dipotong, jadi nanti kemungkinan kita bakal masukin ubin juga ke sini yaudah, sekarang kita bakal coba buat ambil si cana marunya ya, ini kita lagi ngisi air disini kayak gini, dan buat ngambil cana marunya pastinya kita butuh kresek guys dan nyapain kresek seperti ini kasian aku sama cana marunya, malah jatuhnya itu dia kayak gak bahagia gitu guys disini tuh ya, kan harus luas ya, ngerasainya masih udah kurang luas gitu buat dia, bakal jadi sesuatu yang tidak mudah nih, coba masukin ya dit, coba masukin air dulu kayak masukin air, dan tenaganya tuh cana marunya segede ini udah lumayan sih dia gak akan gigit sih guys eh gigit, susah, kayaknya butuh 2 orang ya berarti butuh bantuan Adit ini guys, soalnya ini gelap banget ya, gak kelihatan apa-apa juga ya, sumpah ini cana marunya jadi hitam dit, dia karena lagi gak mood kayaknya ya, udah jadi kayak ikan gabus biasa yaudah, Dit, bantuin aku dulu ya, bantuin dulu sama Adit guys oke guys, sekarang kita bakal masukin dia ya, ini kita udah masukinnya ke kresek hitam dan ini banyak banget airnya, sumpah, saya buang juga ini airnya Dit eh, entah kabur lagi dia ada, 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 gak masuk ke dalam, kayaknya ini airnya kita buang dulu ya kan ini udah gak nyala, oh nyala masih ada, kan dia dalam sini kan, saya buang dulu airnya tapi Dit ini kebanyakan, berat banget sumpah, kita kabur sama dia-nya nanti nah guys ya tarut-tar-tarut keluar lagi dia-nya Dit, sumpah basuh-basuh lagi gitu ya aduh biasa ini dia guys, coba liat Dit, ada gak dia-nya ada gak sih? ada ada gak? ada kan? oh ada, ada, ada oke, tapi gak terlalu besar ternyata ya kita begini ya ini sama yang di kolam, gede mana Dit? gedean hingga lah masih gede ini ya? gila warnanya hitam banget sih, jelek banget guys warnanya guys, ini gara-gara jarang kita apa-apain nih cakep sih sebenernya ini ya nih guys, jadi kemarin tuh sebenernya udah sempet mau kita jual ini tuh Dit hello guys mau kita lepas awalnya, aku udah minta nitip ke Inzi ke Dana nah tapi gak ada yang mau beli aduh, jadi aku pikir-pikir, udah lah gak apa-apa lah gak usah dijual lah ya kita masukin aja ke kolam karena di kolam juga kan dia bakal bagus guys kayak gitu jadi ini akhirnya mau kita buang dulu aja belasin ini dia waduh guys gila tadi dia lompat ya parah sih jadi sama kita langsung ditutup aja kayak gini yaudah kita gak bisa bahas lebih banyak yaudah sepertinya dia guys, soalnya dia lompat kayak gitu ya sangat membahayakan juga ya takutnya nanti dia kenapa-napa kita intip sedikit aja dia tuh aman lah ya tadi dia lompat tapi gak lama sih ada bisa ya kita langsung evakuasi tadi tuh 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 dia liat lagi dia udah liat lagi guys, dia udah liat ada celah dan dia ingin melompat lagi ya karena kita takut karena saya agak-agak trauma nih sama gabus lompat nih tidak sedikit Dit yang mati ya gara-gara cana aku lompat ya ada berapa ekor guys ya yang bener-bener bisa meninggal dunia gara-gara itu makanya ini sama kita tutup aja dulu kita bakal liat dulu kondisi kolam sekarang udah semana ya ini juga btw aku udah beli nih buat pakannya nanti kita masukin ke kolam jadi buat makanan di kolam aman guys tuh Dit pada keluar Dit pada keluar Dit pada keluar tuh tuh ikan-ikannya banyak ya kalau keluar ya tuh guys, dia kolam dikuras dia pada keluar banyak banget ya kalau jangan-jangan mereka semua tuh ya sebanyak ini dia pada diem di dalam sana ya Dit ya ini sih dia juga keluar tuh pada keluar, Paman juga keluar Pamannya jauh lebih besar sih ya Pamannya ya dibanding gak jauh sih tapi saomaru-maru yang ada di sini dia masih tetep paling gede ya Dit ya paling gede bodo amat lah sama treatment maru gimana-gimana gue mau masukin aja kesinin deh yang penting nyaman lah marunya guys kalau temen-temen liat juga Pedro kumisnya udah nunggu lagi Dit tuh udah mulai nunggu dia kumisnya pelan-pelan lah dia nunggu lagi ya oke, di sini juga ada beberapa ikan lainnya jadi yaudah kita kuras aja dulu ini ya guys ya sampai 30% nanti kalau udah 30% akhirnya ke kuras kita bakal videoin lagi guys oke guys jadi di sini Adit lagi bersih-bersihin di sebelah bawah-bawah sini karena memang di bawah-bawah sini tuh ada beberapa pasir-pasir kayak gitu jadi sama kita lagi digerak-gerakin supaya si pasirnya tuh kesedot filter biar nanti airnya tuh walaupun gak di kuras 100% dia tetep bersih guys nah ini juga lagi dibersih-bersihin nih basking spot buat si kura-kura ini Dit coba si kura-kura yang Ono dipindahin Dit yang Ono Dit yang matahari itu Dit kemarin itu kita curiga dia mati tapi ternyata enggak dia mah sehat-sehat aja kan emang begitu kan tuh emang begitu dia aman kan Adit ya makan gak sih dia suka makan kan makan kalau ke bawah makan guys tapi emang kayak gitu sih dia kayak yang kurus padahal itu emang jantan kayak gitu buat kawin kan dia kayak gitu coba masukin ke air nih sedikit nih dia bakal ngapain yang baik sih ya tapi enggak sih dia bakal bergerak sih guys biasanya ya tuh dia kepala nya udah mulai ini nanti kaki-kaki dia bakal bergerak soalnya dia emang kayak gitu nanti mah airnya kita lebih tinggiin dikit lagi aja Dit supaya dia lebih gampang naik turunnya kalian bersihin lagi aja di sebelah samping-sampingnya juga itu kan awalnya banyak banget lumut di sebelah sana ya samping kita udah dibersih-bersihin di sebelah sini juga samping kita udah dibersih-bersihin dan di sebelah filternya juga udah kita ganti baru diganti ya Dit ya dakronnya ya filter kemarin ya kemarin kita ganti guys si dakronnya jadi emang sekarang kita sistemnya pake dua ini ya pake dua filtrasi ya filtrasi biologinya disini sekalian sama aquaponik sama filtrasinya juga ada disana guys oke jadi seperti itu ya kan si kura-kuranya dia tadi udah mulai gerak-gerak sedikit ya dan pasti ini kura-kura kayak gini-gini juga walaupun kita kira mati dia Alhamdulillah masih oke dan masih sehat guys jadi kayak gitu ya kita masih mau rapi-rapiin ini aku juga bakal coba buat bantuin dan nanti bakal kita videoin lagi kalo misalnya memang semua ini sudah rapi guys guys kita sambil nungguin ini ke kuras ini sebenernya tuh udah 30% dikit lagi lah ini dikit lagi lah ya guys ya kita mau coba buat tangkapin ikan-ikan emas yang gendut-gendut guys jadi ikan emas ini memang awalnya kita buat pakan ya tapi mereka ternyata survive dan gendut banget ternyata susah guys diambilnya ya sekarang saya tahu kenapa dia gendut guys karena dia memang susah tertangkap ya jadi survive disini ya nah ini dia salah satu ikan masnya gendut-gendut banget guys parah ya nah dapet gila ini ikannya besar sekali gendut banget ya iyalah gak ketangkep mana pedro 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 feeding time pedro adek ambil ini tuh deh ember deh ember deh ember deh ini nih nih Pedro dit seperti biasa dit pedro 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 makan gak gak? makasih oh makan guys segenap udah hilang segenap udah hilang dit aku merasa berdosa guys tapi ya udah sih jelasin dia kaget sih itu dit dia lagi santai-santai tiba-tiba menghilang ternyata tuh sebenernya pedro tuh makan gitu loh sebenernya hampir semua hewan disini tuh yang memuat di mulut pedro tuh makan sama pedro guys cuman karena memang si ikannya itu dia agak susah ditangkep jadi si pedro gak makan kita ambil lagi ya dit ada lagi gak ya disini ya ikan emas ya kita bakal coba ambil lagi guys pasti ada sih ikan emas disini seorang waktu itu gak cuman satu sih ada banyak sih ada sekitar 3-4 ikan sih kalau gak ada pasti ada sebagian oh kalau gak ada itu udah habis bener harusnya sih masih ada ya atau mungkin mereka ini guys kabur kali ya udah gak ada ya udah gak ada berarti harusnya ada sih tapi aku yakin masih ada guys 1-2 ekor makanya masih ada sih cuman kalau gak ada pun gak masalah lah karena memang mereka disini tuh untuk pakan ya bukan untuk dipelihara guys kayak gitu gak ada edit ya sip lah kalau udah gak ada mah gak apa-apa kita sekarang bakal coba buat naik kita bakal tutup aja si airnya dan kita bakal isi air lagi guys disini ya kita bakal isi ya seenggaknya segini lah nih lihat segini nanti kalau sudah kita udah isi kita bakal videonya lagi guys oke guys sekarang kita bakal coba buat masukin aja dia ini sebenernya airnya belum 100% terisi tapi takutnya aku kalau misalnya dimasukin dia waktu airnya udah 100% terisi nanti kan ikan-ikan disana kan pada ini ya pada udah settle tuh takutnya malah dihajar guys takut aja gitu kan walaupun sebenernya enggak sih jadi kita mumpung ikan-ikan yang lagi pada adaptasi semua kita masukin dia jadi ya di adaptasinya bareng gitu lah konsepnya sama kayak kita mau nambah ikan piranha guys biasanya kalau misalnya nambah ikan piranha itu tuh cara terbaiknya adalah dikuras dulu kolamnya nanti pas piranhanya masuk waktu si kolamnya si aquariumnya itu diisi nanti masukinnya bareng-bareng nah itu nanti mereka jadi bareng-bareng lagi tuh tapi kalau misalnya langsung dimasukin walaupun sejenis piranha juga bakal dihajar guys tetap guys nah sama ini juga seperti itu aku mikirnya ya oke warnanya udah kembali dit warnanya udah kembali udah agak ke kuning-kuning ya sekarang ya udah mulai kuning-kuning lagi terus agak hati-hati nih warnanya dia agak-agak edan juga ya coba ditutup ini perasan ada tutupnya deh dit ada nggak tutupnya ada kan? kita ambil dulu tutupnya bentar guys ini kita buka dan kita tutup pakai tutup pastinya guys wih warnanya udah cakep lagi dit kayak bunglon ya beda banget warnanya ya ini kita bakal tutup dan kita bakal bawa guys aduh semakin berat ya yuk kita bawa oke oke dan kita bakal masukin dia sekarang hah gila capek tapi nggak apa-apa ya kita langsung masukin aja sekarang guys turun dulu terus kita bakal masukin ya wuh akhirnya kita udah nurunin ya sekarang kita tinggal keluarin dia guys ini guys kita masukin dia disaat dianya dan mereka semua belum adaptasi ya masukin pelan-pelan dulu aja sebenernya kalo buat suhu air sih mirip guys sama-sama aja sih sebenernya biar dia keluarnya ini kotor banget lagi ya keluar nah tuh kuning dia bagus wah bagus tuh gigit aja gigit aja ya kalo secara besar jadi kecil ya dulu tuh aku ngerasa dia raksasa tauudit masuk sini udah udah masih takutan sama siapapun tuh dia takut sama siapapun guys ada kurang-kurang Ambon yang kecil sekali dia bisa survive disini kurang-kurang Ambon ya kuning sih keren sih guys wah tapi dia ketemu sama Toman eh gila sih kalo sama Toman mah jauh waduh 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 udah tig2 yang no waduh waduh berantem guys waduh waduh sumpah waduh waduh berantem guys gila 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 berantem ya tadi ya berani loh berani loh waduh dia bocil-bocil nantangin guys Gila, gila ini gak ngerti lagi aku guys Pomannya gak berdaya Eh dia berantem sama semua orang yang dia lihat guys Sama semua hewan yang dia lihat dia berantem guys Dia udah biasa sendiri kali dit Tapi sekarang kita, gila sih Jadi bagus ya warnanya ya Oh bagus guys, aku tidak menyesal ya taruh dia disini ya Kita doangkan semoga dia aman disini guys Soalnya banyak juga ya kayak kak Irfan Hakim juga gitu Kan kita lihat ya dia tuh punya maru Gede dit, marunya jauh lebih gede dibanding ini Tapi sama dia ditaruh di megateng Dengan santainya gitu loh Maksudnya sebenernya tuh cana tuh bisa digabungin Dikomtengin tuh bisa Dan ini juga salah satu cana maru Jadi sebenernya bisa-bisa aja guys Asal mereka sudah adaptasi aja gitu kan Nah ini aku sengaja taruh di posisi kayak gini ya Di saat yang lain juga tuh ngulang dari nol gitu loh Keadaptasiannya Soalnya kan baru kuras kolam biasanya kayak gitu dis Untuk Toman tuh Toman ya Woi guys Kok mah dia yang gelut ya Mau gigit guys dia guys Gila, 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 gila Ini gimana deh Biarin dia, biarin dulu deh Tapi udah gigitan sama rumah gak sakit sih sebenernya sih Dibanding kalau Toman yang gigit Gila sih Mereka tuh bersahabat gitu loh Tuh Saling berjabatan tangan ya Sumpah, sumpah Kenapa ya guys Woi Dia tuh Gatau diri ya Galak ya Galak ya Galak sih Parah gak sih Galak sih Di Aquarium pen diem ya Iya di Aquarium mah diem guys Di sini dia Mungkin baru ngeliat yang lain gitu deh Kan biasanya kan dia sendirian tuh Karena kan dia ada Beberapa hewan-hewan lain Yang dia anggap tuh itu musuh gitu loh Padahal tuh ya Anda di sini jadi temen Hei Aku kasih nama dia Po ya Si Po ini tuh Dulunya sendiri Dan terlihat sangat Besar ya kalau di tanknya ya Di sini dia jadi kecil banget Dit rasanya dit Gak akan gigit sih Gak akan gigit sih Kalau ke orang-orang mah dia takut Kalau ke orang-orang dia respect guys Tapi kalau ke hewan-hewan lain Apalagi Toman tuh Dia sepertinya memang agak Barbar kalau ke Toman ya Tuh tuh guys Ke aligator juga sama ya Mau ke Toman Mau ke aligator Mau ke siapapun Sebenernya dia barbar guys Dia bar Nih ya Ini kotoran-kotorannya Mau aku kesana-sanain dia Supaya ini dia Supaya kena filter Soalnya di sini tuh Kolam ini guys Walaupun aku udah Kasih filter dua sisi Tetep ada dead zone Itu tuh gengiskan sekarang Gengiskan Oh kayaknya dia bakal punya territory nanti Dan kemungkinan territory dia Emang di sini Ya masih ya Seperti itu ya Sama ikan-ikan maru yang lain sih Keliatannya Ukurannya masih paling gede ya Dan memang terlihat bagus banget Karena warna dia yang kuning guys Menunjukkan Dia tuh sebenernya Agak waspada gitu Sebenernya dit Jadi dia tuh kan Kalau misalkan ikan cana maru Kalau lagi diem tuh Sama aja kayak yang kita di dalam Yang kecil ya Kalau lagi diem kan dia kayak Warnanya gelap ya Tapi kalau kita gangguin Dia warnanya tuh terang Nah ini juga sama nih Jadi mungkin Dia tuh memancarkan warna Sekaligus dia tuh Kasih tanda Kalau gue tuh ada di sini loh Gue tuh Kayak punya eksistensi di sini gitu Mungkin guys Aku juga gak tau Soalnya kita gak bisa Membaca bahasa Maru gitu loh guys Sip Jadi kayak gitu ya Untuk saat ini Tapi dia Dari tadi belum masuk ke Lobang-lobang dit Eh enggak nih Dia baru masuk nih Dia nyamperin poman lagi dit Wah gila sih Pomannya takut loh Eh Pedro sekarang guys Wah sekarang dia Wah dia sekarang Berbau sama yang lain guys Masuk ke dalam sana dit Ya ampun Sumpah sih Ini yang paling barbar Yang pernah aku Masukin ke sini sih Biasanya Pada santai-santai bay Dia kok barbar ya Wah liat bunganya juga Langsung keliatan jelas guys Di sini ya Dan semoga dia nyaman di sini lah ya Intinya tuh Kita mau naruh dia di sini Supaya dia gak Ini sih dit Gak stress gitu Niatnya ya Cuma nanti Gimana baiknya nanti aja Kita bakal lihat kondisinya gimana Kalau misalnya memang Kita perlu buat Misahin dia lagi ya Gak masalah Nanti kita pisahin lagi Tapi kalau misalnya kita ngerasa Kayak oh udah cukup lah Di sini juga aman Yaudah guys Kita bakal taruh di sini Sip Jadi kayak gitu mungkin ya guys ya Kita bakal coba Menunggu Karena di sini masih Diisi airnya Jadi kita bakal coba buat tunggu Nanti setelah kita tunggu Dan kita sudah isi ini Semua air yang ada di sini Kita bakal videoin lagi guys Oke Guys ini ikan sama Adit Malah udah dikeluarin Kenapa dikeluarin atau Adit Kalau dibisah-bisahin ya Dari pada-pada mati Kita mending Masukin aja sekarang guys Bentar ya Ini ada ini Ngalangin Oke sini dit Oke Nanti kita buang aja ini Airnya Oke Yuk dit Kita masukin dit Ikannya dit Kusimaru itu galak tuh Kemaru yang lain tuh guys Dia kemaru yang lain Masih galak Dia masih adaptasi sih Kita lemparin aja ikan-ikan ya Udah pada lemes ikannya Malah udah beberapa yang mati Soalnya gak ada oksigen dia Kalau kayak gini Udah biasa guys Kita memang harus menyediakan Banyak pakan di sini ya Supaya sih ikan predator Di sini tuh gak saling serang Mau sebaik apapun Kayak se-toman nih Toman ini kan dia Cenderung baik ya Kalau di sini dit Tapi kalau misalnya gak ada makanan Mata tetep dia gak hajar yang lain Emosi gitu loh Kalau gak ada makanan Kita masukin aja ya Semua ikan yang ada di sini Ini udah dipisah-pisahin kan Ini kita sisahin dikit deh Yang buat pakan yang ada di dalam ya Kita masukin ikan emas kayak gini guys Dan ikan emas seperti ini Eh kaget guys Kaget guys Lihat ikan owi Kaget guys Dan ikan-ikan seperti ini juga Langsung dimakan tuh Hama layar panjang gitu dit Langsung dimakan sama layar panjang Iya owi mau makan owi Ada ikan sepatu gue Ih kenapa ada ikan sapu-sapu dit Masukin ikan sapu-sapu ya Kenapa ada anda Masukin dit Oh Ikan sapu-sapu tuh Oh makan tuh Makan tuh Gila Hanya ikan-ikan yang punya Adaptasi tinggi Yang langsung makan Emang ikan spatula itu sih Paling tinggi sih guys Adaptasinya sih Salah dia langsung makan Dibandingkan ikan-ikan yang lain Yang lain tuh rata-rata pada muyung dulu Ini by the way Bawahnya masih kotor Nanti emang kita bakal disifon lagi ya Supaya lebih bersih Karena ya wajar aja lah Di sini kan ada Area pasir Si pasir-pasir ini suka agak rembes Dan jadi mengotori Yang di sebelah sini guys Pokoknya nanti bakal jernih Sejernih Kalau kita kuras kolam biasa lah gitu Tip jadi kayak gitu ya guys Nanti kita bakal videoin lagi aja Kalau misalnya emang ini kolam sudah terkuras guys Oke guys Jadi ini sekitar 2-3 jam Setelah kita pengisian Dan sudah terisi segini Jadi Alhamdulillah lah Sudah cukup banyak keisi ya Cuman ya Pastinya dia masih butek akhirnya Karena jujur aja Ini di rumahku Akhirnya jadi agak butek-butek Dimana Tapi gak masalah guys Selama beberapa jam juga Ini air tuh udah jernih lagi Biasanya ya Dan kalau temen-temen lihat Di sini itu Ikan-ikannya sudah Mulai masuk-masuk lagi Bahkan Kanamaru yang tadi aja Kayaknya dia udah Masuk ke dalam situ deh deh Kanamaru yang kita masukin Entah kemana ya Cuman tadi Pas awal-awal tuh Menariknya dia kayak galak gitu guys Dia galak sama Toman malah ya Cuman-cuman sepertinya dia Entah kemana Cuman gak apa-apa Gak masalah Dan jadi mungkin kayak gitu aja guys Oh iya sebelum aku tutup juga Aku mau kasih lihat ke temen-temen nih Ini kita tutup aja lah Akhirnya udah cukup ya Kita tutup Sekalian aku mau kasih lihat ke temen-temen Di sini Kan awalnya kan ada cara maru tadi ya Kita udah masukin hal yang lain guys Di sini ya Dan Tara Belum ada sih Belum ada apa-apa guys Tapi di sini udah kita Isi air Kita lagi Ini juga Puterin dulu airnya Dan di sini sebenernya Kita tuh dikasih Filter talang Kayak ini Kayak ini ya Jujur aku tuh agak gambling Tadi ah bodo amat lah Beli aja filter talang Soalnya kan aku Lihat apa Ukuran kayak gitu-gitu tuh Gak ada ya Di sana ya Yang ngasih ukurannya berapa Tapi ternyata pas kita cek Alhamdulillahnya oke Bisa masuk ke sini Bisa ngepas banget ke sini Dan Kalau misalnya kita Tungguin beberapa saat juga ini Aku yakin juga bakal jernih guys Nah menurut temen-temen nih Kira-kira bagusnya Ikan apa Ditaruh di sini ya Karena ini filternya juga sudah Cukup mendukung Dan di sini juga cukup luas Cuman aku pengennya Ikan yang Gak perlu ditutup atasnya lah Aku Agak-agak gimana Ini tempat kecil ya Ikan ditutup atasnya itu Rasanya kayak males banget gitu loh guys Jadi kira-kira Yang bagus ikan apa Bisa lalu suka ngomong kalian ntar guys Oke lah jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video aku kali ini Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Suka sama hewan-hewan guys Aku yakin memamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys Bye-bye